Intro Menjelang penetapan zakat fitrah kantor Kementerian Agama Kebupatan Balangan melalui penyelenggara zakat wakaf Haji Saipullah dengan menggandeng penjamin mutu produk dari dinas kooperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Kebupatan Balangan mulai melakukan survei harga beras di kawasan Pasar Paringin, Rabu 13 April 2022. Saipullah mengatakan survei ini dilakukan untuk menentukan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Kebupatan Balangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurutnya harga beras ditetapkan menurut kualitas dan besaran yang harus dibayar menurut konsumsi beras oleh masyarakat Balangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data, tim mendatangi empat toko beras di kawasan Pasar Paringin sebagai sampel yaitu toko beras Mama Jahra, toko Hafiz dan Nadia, toko beras Najwa dan satu toko beras di dalam Pasar Paringin. Dari hasil survei didapati bahwa harga beras tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu beras mayang gambut super Rp65.000 per gantang, beras unus mayang Rp60.000 per gantang, beras mayang puluh Rp55.000 per gantang, dan beras siam unus Rp50.000 per gantang. Selanjutnya, Saipullah menjelaskannya, nantinya hasil survei akan dijadikan bahan pertimbangan Kementerian Agama untuk menentukan jumlah zakat fitrah yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Sari Budi yang juga ikut turun ke lapangan mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh tim dalam mensukseskan survei tersebut. Ia berharap dengan adanya survei ini bisa menjadi acuan masyarakat Balangan dalam berzakat fitrah. Di Pasar Paringin, Tim Liputan Humas Kemenang Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.